Kabupaten Kebumen menggelar kejuaraan tinju memperebutkan sabuk emas bupati di lapangan Desa Raukele Sabtu 8 Januari 2022. Acara dibuka secara langsung oleh Ketua Umum KTPI Rohut Sitompul. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kebumen Arus Giyanto, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, Kapolres Kebumen AKBB Peter Yano Tama, beserta jajaran Forkopimda, serta promotor tinju Kebumen Ragil Sagiyo. Ketua Umum KTPI Rohut Sitompul menyampaikan apresiasinya atas kegiatan ini. Menurutnya, Kebumen memiliki banyak atlet muda berbakat di bidang olahraga tinju. Untuk itu pihaknya akan membentuk KTPI Kebumen agar para pemuda yang ingin menyalurkan bakatnya di bidang olahraga tinju bisa terwujud. Dengan harapan olahraga ini bisa berkembang dan diminati masyarakat. Sementara itu Bupati Kebumen akan terus mendukung olahraga tinju di Kebumen. Harapannya bisa mengangkat nama baik Kebumen agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Promotor tinju Ragil Sagiyo mengatakan, dengan pertandingan ini pihaknya ingin mempromosikan olahraga tinju kepada masyarakat. Ia berharap bisa menarik minat anak muda untuk menjadi atlet tinju. Di mana dalam kegiatan ini juga dihadirkan petinju kelas nasional agar bisa mematik semangat para pemuda. Dari Rawo Kele, Tim Liputan Rati TV memberitakan.